Halo Sobat Finansial, jumpa lagi dalam acara Financial Corner bersama saya, Ayah Matidayah. Pada episode kali ini, kita akan membahas tema 5 strategi menyiasati budget belanja bulanan. Nah, tema kali ini sangat tepat untuk kita bahas karena di tengah krisis keuangan karena pandemi COVID-19 seperti sekarang, menyiasati budget belanja bulanan agar lebih hemat dan lebih bisa terjangkau dari sisi keuangan kita tentunya menjadi hal yang penting. Nah, strategi pertama yang bisa kita lakukan adalah membuat rencana mingguan. Kenapa mingguan? Karena kalau kita membuat rencana bulanan atau rencana belanja bulanan, kita akan merasa uang yang kita miliki masih sangat banyak, banyak, dan banyak. Nah, tapi kalau kita pecah menjadi rencana mingguan, mindset kita akan berubah dari mindset yang boros menjadi mindset yang lebih hemat. Kenapa? Karena jangka waktunya menjadi lebih pendek, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kebutuhan yang kita miliki dengan budget yang memang jauh lebih sedikit, sehingga kita jauh lebih disiplin dibanding kita menggunakan budget belanja bulanan. Oke, tips yang kedua adalah kita harus mengurangi makan di luar atau beli makanan dari luar. Kenapa? Tentunya dengan beli makanan atau belanja makanan di luar, itu akan membuat budget kita atau uang kita atau keadaan kita menjadi lebih boros. Kenapa? Karena tentunya dengan membeli makanan dari luar, uang yang harus kita keluarkan akan menjadi lebih besar dibanding kita bisa masak sendiri atau mengolah makanan sendiri di rumah. Yang ketiga, kita harus rencana belanja atau berbeli barang dalam keadaan diskon atau dalam keadaan sell. Nah, ini juga merupakan strategi yang bisa kita gunakan untuk menghemat belanja bulanan kita. Karena dengan adanya potongan harga, tentunya uang yang kita keluarkan akan menjadi lebih sedikit dibanding kita membeli dengan harga yang normal. Nah, yang keempat, yang tidak kalah penting adalah kita membandingkan harga dari toko satu dengan toko yang lainnya atau marketplace satu dengan marketplace yang lainnya. Kenapa? Karena biasanya antara toko satu dan yang lainnya atau marketplace satu dan yang lainnya ada perbedaan harga yang cukup signifikan. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk menghemat dana belanja kita atau dana belanja bulanan kita. Nah, terakhir yang juga tidak kalah penting adalah investasi dan proteksi. Investasi tentunya kita akan mengembangkan dana yang kita miliki sehingga budget belanja kita bisa menjadi lebih besar atau lebih berkembang. Sementara proteksi atau asuransi itu sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya proteksi atau asuransi, kita bisa melindungi nilai ekonomis atau keadaan finansial kita kalau kita terjadi sakit atau terjadi sesuatu yang memang tidak kita inginkan. Nah, itulah lima strategi belanja bulanan yang bisa kita hemat atau bisa kita lakukan. Semoga membantu tipsnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Dan kira-kira ke depan kita akan bahas, di episode yang akan datang kita akan bahas tema apa lagi ya. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Terima kasih.